sejumlah imigran Rohingya diduga sempat melakukan aksi monggok makan aksi tersebut terjadi pada saat pembagian makan siang dan makan malam namun pada akhirnya mereka bersedia makan makanan yang diberikan oleh petugas menurut pihak keamanan Polresta Banda Aceh para imigran Rohingya menuntut penampungan dan penyajian makanan yang harus sama seperti yang ada di Kok Bazar Ya ini Rohingya melakukan aksi monggok makan teman-teman ya namun pada akhirnya mereka makan juga karena kelaparan makan juga mereka menuntut untuk penampungan yang lebih layak dan juga makanan yang seperti di Kok Pasar jadi seperti di kem penampungan yang ada di Bangladesh teman-teman Hai mokok makan tapi akhirnya makan juga karena mungkin lapar ya karena sekalian perlu kami sampaikan saya sebagai komandan anusul kami sekalian muda konil rupang gengku saya masos tak perlu kami sampaikan bahwa saat ini TNI Angkatan Udara dalam hal ini komando operasi udara nasional kemudian diturunkan kepada komando operasi udara satu melaksanakan beberapa operasi udara yang kita laksanakan terkait dengan operasi udara yang dalam pengamanan wilayah Indonesia kemudian perlu kami sampaikan bahwa pesawat yang dilipatkan dalam operasi ini ada tiga sekalian udara ada pesawat Boeing 737 Intai Maritim kemudian ada CN 295 dan ada Kasa 212 dari sekalian udara 4 dan semuanya ini melaksanakan pengamanan dan pengintaian pengawasan di wilayah perairan Indonesia seluruh Indonesia namun kita melaksanakan dalam dua minggu terakhir ini kita fokuskan ke wilayah perairan Aceh karena terkait dengan adanya keamanan wilayah Aceh yang dalam hal ini ada beberapa terdeteksi adanya pengungsi dari rohinya dan disikapi oleh komando atas dalam hal ini kopsudara satu untuk melaksanakan operasi di perairan wilayah Aceh dalam hal ini wilayah perairan Andaman sampai dengan wilayah perairan Sabang kemudian beberapa hal yang sudah kita laksanakan hasilnya pun sudah kita dapatkan beberapa kapal sudah terdeteksi kemudian kita juga mengambil gambar kem-kem yang sudah ada dan itu semuanya sudah kita laporkan ke komando atas untuk dianalisa dan ditindak lanjuti dan selanjutnya juga kita berkoordinasi dengan satuan samping dalam hal ini pihak kepolisian dan juga pihak TNI Angkatan Laut untuk sama-sama kita melaksanakan operasi dalam menangkap pengamanan perairan wilayah Aceh seharusnya dari dulu kan patrolinya mungkin kelihatan yang sudah kita terdeteksi ada sekitar lima titik yaitu yang pertama di perairan wilayah kemudian ada di Aceh Timur kemudian juga ada di PD kemudian ada di Aceh Besar dan terakhir di Sabang jadi ada lima titik yang sudah kita deteksi dan kita laksanakan operasi dan kemarin dan hasilnya sudah kita laporkan ke komando atas untuk dianalisa dan kita konversikan dengan komando atas dan satuan samping lima titik tersebut itu mengarah semua ke Indonesia ya Pak? iya betul, betul dan rata-rata mereka masih ada di perairan dan kemudian juga sudah ada yang ada di pantai dan didirikan oleh kem-kem mungkin di berupa tindak-tindak yang ada di wilayah perairan pantai mengarah loh, mengarah ke Indonesia ya Pak yang lima titiknya sudah masuk ke wilayah zona Indonesia atau memang masih di zona ekonomi eklusif itu Pak? bisa dipastikan? jadi sudah masuk, kemudian yang di zona ekonomi eklusif selama ini dari hadir pantauan kemarin sudah tidak ada dan semuanya sudah masuk ke perairan wilayah Indonesia dan masuk ke zona perairan di wilayah Aceh dan semuanya terdeteksi dan sudah kami konversikan dengan satuan samping baik kepolisian maupun keingkatan laut berarti mereka semua di wilayah timur ya Pak? barat itu nggak ada ya Pak? semuanya ada di wilayah timur, di wilayah barat selama kita laksanakan operasi belum kita temukan hal-hal yang mencadikan cukup Pak patroli angkatan udara ya imigran rohingya juga sempat melakukan aksi mogok makan imigran gelap rok mini telah melakukan aksi mogok makan dikarenakan mereka kurang selera akan menu-menu yang telah disajikan yaitu seperti opor ayam, kikil rendang dan segala macam lalala lapan dan juga coffee break mereka sangat bosan dengan menu itu-itu saja dan mereka menuntut menu yang serupa dengan camp pengungsian di Cox Bazar yaitu di Bangladesh oleh sebab itu mereka melakukan aksi mogok makan dan menolak namun karena kelaparan mereka menyerah dan ujung-ujungnya tetap makan nasi bungkus dihimbau kepada Yasan Yuan Cha Peretz dan seluruh sukarelawan dan juga koki-koki warga Aceh untuk lebih menghargai dan mematuhi aturan karena gimana pun mereka adalah tamu negara dan mereka butuh makanan lezat yang sedap dan cukup banyak juga menurut saya kenapa mereka meninggalkan camp pengungsian Cox Bazar di Bangladesh kalau memang di sana menu-nya cocok ya saya tahu kemungkinan mereka datang ke sini bukan hanya ingin makan banyak tapi juga untuk memperoleh rumah yaitu seperti rumah susun karena kalau di pengungsian Cox Bazar mereka hanya di pengungsian tapi kalau di sini mereka juga bisa mendapatkan rumah susun dan juga semua fasilitas dan juga semua rekreasi-rekreasi seperti main basket, main bola, main bulu tangkis dan mereka juga membutuhkan semua jasa dari negara ini karena mereka butuh berkembang biak jadi tolong ya ya saya mencapai peretz ya berikan terbaik kepada anggota-anggota kalian ini mereka butuh makan banyak karena mereka butuh tenaga untuk berkembang biak Terima kasih, Yuhan Chat Peretz Tentutan mahasiswa apa sebenarnya? Tentutan mahasiswa sekarang ini yang satu adalah meminta sikap tegas di pemerintah Aceh Soal apa? Soal arunnya Karena apa itunya? Tentutannya apa gitu? Petisinya Petisinya tidak bisa saya menyampaikan karena kami ada petisinya namun tidak ada penjuri penuh jadi belum bisa kami publis yang intinya adalah hal utamanya Rohingya hari ini semakin mempunyai dapat membutuhkan hari ini Hari ini kita diopor-opor Rohingya ke sana, ke daerah sana yang katanya beberapa stek rodo pemerintah bahwasannya kita terima aja, kita tampung aja saudara seima, saudara semuslim namun yang merasakan langsung adalah masyarakat bersikap langsung dengan Rohingya seperti itu Pak maka hari ini kami meminta kami tidak tolak Rohingya kami meminta ketegasan dari pihak pemerintah Aceh bahwasannya bagaimana aku disuruhnya saat ini bagaimana sikap pemerintah Aceh yang adanya Rohingya menyebabkan kejubungan sosial kriminalitas tinggi, pemerintah asesual, segala macam mahasiswa sendiri maunya apa? mahasiswa sendiri maunya Bapak PJ Gupta tegas atau entah itu menyampaikan pada pihak pusat, kepada kebendari kemenu, ataupun langsung pada Bapak Presiden Joko Yudugos seperti itu, karena hari ini berkali-kali kami meminta audiensi FGD segala macam, dia ada respon dengan baik seperti itu apakah dipulangkan atau dia apa? tidak, kami tidak tolak rohingya, namun kami berlantaskan kerasa masyarakat berlantaskan laporan-laporan dan setelah kami survei juga masyarakat Aceh, masyarakat meminta bagaimana apakah dipulangkan, jika tidak sanggup maka pulangkan, jika sanggup maka terima dengan baik tapi di masyarakat tidak mengatakan buruk pada masyarakat Aceh saat ini demo ya, demo sejumlah mahasiswa sedang melakukan aksi menolak keberadaan Rohingya di kantor gubernur Aceh keberadaan rohingya keberadaan rohingya di di Aceh demo di kantor gubernur Aceh mahasiswa Aceh salah satu bunyi jaris panduk adalah berbunyi boh rohingya datang PJ gubernur Aceh diam Polresta Bandar Aceh menemukan 15 buah handphone saat pelaksanaan penggeledahan ulang barang bawaan kimigran Rohingya yang ditampung di Balai Mesraya Aceh pada tanggal 20 Desember 2023 menurut Kabit Humas Polda Aceh kompes Joko Kris Dianto ponsel tersebut umumnya dimiliki oleh kamu wanita yang ikut ditampung di lokasi tersebut handphone-handphone tersebut kini disita untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan ulang terhadap para pemilik handphone tersebut terkait adanya keterlibatan kasus TPPO kok mereka bisa punya handphone ya yang punya handphone kebanyakan wanita ibu-ibu mungkin ya mereka pengungsi mereka sedang dalam keadaan yang kurang baik bahkan bisa dikatakan menderita tapi kok bisa punya handphone ya ya itulah tadi teman-teman bahwa Rohingya menolak makanan mulai makanan mereka menginginkan penampungan juga yang lebih layak menginginkan makanan yang seperti di camp pengungsian di Bangladesh Kok Bazar kalau mereka menginginkan makanan yang sama kenapa harus kesini kan ya harus tetap di sana harusnya nggak perlu kesini ya kita kan budayanya makanannya kan makanan lokal begitu kenapa kita harus mengikuti gitu kan kalau mereka maunya makanan yang sana ya silahkan kembali kesana kan makanannya sama nggak harus datang ke Aceh gitu kalau ke Aceh ya minimal ikutlah adat ikut kebiasaan makanannya apa begitu bagi kami makanan itu sudah enak kok luar biasa enak bahkan bisa dibilang itu makanan bergisi juga jadi kalau semisal nggak mau makanan dari sini ya balik aja kesana oke ini sudah bagus TNI AU melakukan patroli udara untuk melihat beberapa titik ya pergerakan Rohingya dari pesawat ada lima titik katanya tadi dan sudah memasuki perairan Indonesia harusnya patroli-patroli seperti ini dilakukan sejak awal ya jangan sampai ada kecolongan-kecolongan begitu ya mereka berkoordinasi dengan angkatan laut dan juga kepolisian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih